selamat menikmati untuk mahasiswa STIE Trianandra dan juga mahasiswa Universitas Tekom pada malam hari ini kita akan ada kuliah online hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 kuliah tentang manajemen pengantar kewirausahaan ini kerjasama antara Universitas Tekom dan STIE Trianandra pada malam hari ini kita sudah memasuki pada pertemuan yang ke-6 untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pengantar kewirausahaan pada malam hari ini untuk semester 1 silahkan presensi di siakat pada link yang sudah dibagikan coba kita cek dulu untuk catnya ya apakah sudah ada yang berkabung kita lihat ada Anissa Anur Azharal ya selamat malam untuk Anissa kemudian ada Hananmu juga Waalaikumsalam Bu kemudian sambil menunggu teman yang lain ya jadi silahkan kalau belum presensi di siakat langsung saja untuk membuka siakatnya dan presensi terlebih dahulu hadir juga Dewi Yuli Rianti ya pada malam hari ini nanti untuk pertemuan yang ke-6 kita akan membahas mengenai apa memulai usaha dengan ide bisnis jadi kita kemarin untuk minggu kemarin sudah membahas mengenai peluang bisnis ya nah di dalam peluang bisnis kemarin kalian juga sudah membuat tugas yang dikerjakan dan sudah buheni feedback juga untuk komen jawabannya ya jadi di dalam rata-rata untuk pembuatan ide bisnis kemarin masih merujuk dari usaha bisnis yang sudah ada sebelumnya ya jadi belum idenya bisnis belum yang benar-benar apa baru jadi masih mengikuti apa yang sudah ada sudah tren yang ada di pasar selama ini nanti coba akan kita gali lagi untuk ide bisnis tersebut di dalam memulai usaha dengan ide bisnis kita lihat ada Dewi Yuli Rianti juga selamat malam hadir Widya Retno juga hadir Dian Budi dari bisnis juga sudah hadir sambil menunggu teman-teman yang lain ya mungkin bisa kita mulai saja untuk perkulaan kita secara online pada malam hari ini jadi untuk memulai usaha dengan ide bisnis ini nanti kita akan mengembangkan apa yang sudah menjadi ide bisnis kalian ya ada beberapa ide bisnis yang saya baca itu sudah mulai mengerucut tetapi ada yang masih memiliki ide-ide bisnis yang banyak untuk yang masih memiliki ide-ide bisnis yang banyak itu sebaiknya diidentifikasi atau diklasifikasikan mana yang sesuai dengan hobi atau jati diri kalian karena kemarin kita di peluang usaha itu kan usaha bisnis itu bisa dimulai dari jati diri atau hobi yang kita miliki kemudian ada juga dari pengalaman kita misalnya dari bekerja di tempat sebelumnya kemudian ada juga yang benar-benar kita melihat di pasar itu apa yang dibutuhkan salah satunya itu dengan hobi itu juga bisa nah coba untuk yang masih banyak ide-ide bisnis sambil dikerucutkan peluang bisnis mana yang akan kira-kira itu dipilih dan menjanjikan ya secara berkelanjutan nanti akan ada pembelian ulang artinya usaha itu tidak hanya sekedar sekarang dijalankan kemudian berhenti tetapi secara berkelanjutan nanti akan terus kita bangun usahanya menjadi besar nah dimulai usaha dengan ide bisnis ini kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi sebuah ide bisnis kemudian diharapkan juga kalian itu akan apa mempunyai alasan yang kuat untuk memulai sebuah bisnis jadi kita yang pertemuan ketiga apa ya kalau tidak salah kemarin itu kan alasan untuk melakukan bisnis itu kan ada beberapa ya nah alasan yang mana yang menjadikan kalian itu kuat untuk menjalankan ide bisnis ini diantaranya kan mungkin karena terpaksa bisa jadi karena memang kebutuhan yang menesak jadi mau tidak mau kita tidak bekerja apa mencari pekerjaan tidak bisa kemudian kita tidak mau memulai usaha dengan bisnis ini ini karena terpaksa di situ tapi karena memang itu passion kita kita memiliki jiwa entrepreneur di situ maka kita lebih memilih apa menjadi wira usaha itu juga bisa kemudian mengidentifikasi ide bisnis yang sudah ada tersebut kemudian apa bisa diimplementasikan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya artinya diimplementasikan di masyarakat ini nanti bisa dilaksanakan secara berkelanjutan jadi ada manfaat yang menggunakannya itu memperoleh manfaatnya kemudian menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi awal bisnis yang didirikan itu dengan dihubungkan kondisi yang terjadi di diri kita kemudian yang terakhir kita juga akan membahas mengenai melindungi ide bisnis yang kita miliki kita mulai saja dari identifikasi ide bisnis jadi untuk ide bisnis itu sebetulnya ada dua ya kita lihat disini jadi ide bisnis itu coba saya lihat dulu gimana penerimaannya ya koneksinya sepertinya tidak ada kendala ya untuk koneksi bisa diterima jadi saya lupa menanyakan untuk koneksi tidak ada kendala ide bisnis ini ada dua kita lihat kita lanjutkan lagi yang pertama itu ide bisnis yang benar-benar baru jadi ide bisnis baru yang sudah kita pilih dan itu bagus untuk kita kembangkan di masa yang akan datang untuk bisnis kecil dan kita ingin belajar bagaimana cara untuk menerapkannya agar tujuan menciptakan bisnis kecil bisa terwujud dan sukses jadi artinya kita memiliki ide bisnis dan ide bisnis ini peluangnya sangat bagus untuk kita laksanakan nah kita mulai dari bisnis kecil dulu nah dari bisnis kecil disini maka kita akan menerapkannya agar dapat menciptakan bisnis kecil yang terwujud kemudian yang kedua ide bisnis itu bisa juga sebetulnya sudah kita laksanakan kita sudah punya bisnis kecil kemudian dari usaha bisnis kecil ini akan kita kembangkan supaya menjadi tumbuh dan lebih besar lagi jadi ada ada dua yang pertama memang kita mau memulai untuk usaha bisnis kemudian yang kedua kita sudah memiliki ide bisnis apa sudah memiliki bisnis kecil tetapi selama ini bisnis yang kita jalankan itu hanya sambil lalu jadi sekarang kita ingin mengembangkannya bagaimana caranya agar tumbuh menjadi lebih besar lagi atau menjadi sukses lagi nah mungkin diantara kalian semua ada diantara yang satu dua ini ada yang sudah mempunyai bisnis kecil ada juga yang ingin memulai suatu bisnis nah caranya mengidentifikasi bisnis itu bagaimana kita lihat yang pertama cara untuk mengidentifikasi bisnis itu kita akan mengetahui apakah ide itu baru atau ide ini sudah lama jadi ide yang benar-benar baru orisinal atau sebetulnya sudah ada yang apa di pasar itu sudah ada yang menjualnya kemudian cara yang kedua untuk mengembangkan ide bisnis kita atau peluang bisnis kita itu apa ide bisnis kita ini apakah layak diwujudkan atau tidak apabila layak dijalankan kemudian apakah usaha tersebut berhasil atau gagal jadi kalau pernah dicoba apakah berhasil atau gagal kemudian berikutnya siapa yang akan menjadi target jadi target kita itu siapa target pasar kita itu siapa kalau kita mau membuka usaha bisnis nah usaha bisnis kita ini targetnya itu untuk siapa untuk segmented pasar tertentu saja atau kemarin itu niche marketnya itu hanya khusus untuk target pasar tertentu atau ini merupakan produk yang bisa dikonsumsi untuk semua kalangan semua umur itu bisa kemudian apakah sudah ada pesaingnya di pasar itu apakah sudah ada yang membuka usaha bisnis terlebih dahulu jadi setelah kita mengetahui targetnya tadi siapa kita juga akan mengetahui siapa pesaing saya jadi siapa pesaing kita apabila kita membuka usaha bisnis tersebut kemudian yang berikutnya kalau ada di pasar itu sudah ada jadi pesaingnya sudah banyak apakah saya itu bisa bersaing di pasar artinya kalau nanti kita membuka usaha baru tersebut apakah usaha yang kita rintis ini nanti bisa bersaing di pasar kemudian berikutnya apakah produk ini sudah terlalu banyak di pasaran apakah produk ini sudah terlalu banyak di pasaran artinya sudah banyak orang yang menjualnya sehingga persaingan terlalu kompetitif jadi kita yang baru memulai usaha ini tentu saja akan bersaing dengan yang sudah ada sebelumnya dan sudah lebih maju sebelumnya kemudian bagaimana caranya untuk menyediakan produk atau jasa yang lebih baik dari pesaing kalau kita kekeh ingin membuka usaha tersebut bagaimana cara kita untuk menyediakan produk atau jasa yang lebih baik dari pesaing ini untuk mengidentifikasi ide-ide bisnis yang akan kita jalankan tadi jadi ada beberapa cara untuk mengidentifikasi bisnis yang akan kita mulai jadi misalnya sebagai contoh kita kita misalnya kemarin sudah menjelaskan mengenai di masa new normal seperti sekarang ini ide bisnis apa yang menjanjikan untuk bisa bertahan terus di kemudian hari kemarin ada beberapa pilihan ide-ide bisnisnya misalnya menjual masker kemudian menjual hand sanitizer atau membuat minuman kesehatan itu kan sudah ada sebelumnya COVID-19 ini kan kira-kira 4-5 bulanan yang lalu merebaknya itu nah berarti kan sudah 4-5 bulan yang lalu usaha-usaha tersebut itu dijalankan itu berarti kan ada persaingan di pasar itu sudah banyak persaingan kita harus bisa menciptakan kalau ingin tetap membuat usaha seperti itu berarti kita akan mempunyai ide yang lebih berbeda dengan yang sudah ada misalnya kalau masker kemarin itu dibuat yang motifnya itu berbeda karena kalau masker bentuknya seperti masker untuk menutupi muka itu ya cuman kan mungkin ada motif yang berbeda kemudian ada talinya apa khusus hijab itu kan ada karena saya sendiri kan kalau untuk yang pakai hijab itu kalau misalnya yang langsung dicantaukan di telinga itu kan susah jadi bagaimana caranya agar kita itu membuat masker yang bisa mengakamodir untuk wanita-wanita yang berhijab misalnya jadi itu itu lebih ke target marketnya itu sasarannya lebih spesifik lagi kalau seperti itu itu misalnya bisa dibilih yang seperti itu sehingga nanti kita mampu bersaing dengan pasar yang sudah ada atau kalau misalnya hand sanitizer kemarin juga saya contohkan itu adanya aroma-aroma aroma-aroma alami misalnya aroma cengkeh atau aroma lidah buaya atau aroma yang lain misalnya minyak oil olive itu bisa juga kemudian setelah mengidentifikasi bisnis tersebut kita akan berpikir sebenarnya usaha bisnis yang akan kita jalankan itu alasannya apa kita akan memulai bisnis itu jadi setelah kita memiliki ide-ide bisnis kemudian kita identifikasi sebetulnya alasannya apa kita itu memulai sebuah bisnis nah disini ada beberapa alasan yang pertama karena ingin mendapatkan penghasilan yang potensial kemudian menjadi bos bagi diri kita sendiri kalau menjadi bos bagi diri sendiri itu jelas ini ya apa namanya karena ini usaha-usaha kita sendiri kalau kita bekerja itu kan segala sesuatu yang kita laksanakan atas perintah atasan nah tetapi kalau kita membuka usaha sendiri atau menjadi wira usaha kita bisa merencanakan lagi jadi kita lebih bekerja lebih keras lagi karena ini usaha kita kalau kita tidak mengembangkan maka usaha ini tidak akan tumbuh menjadi lebih bagus maka kita harus bekerja lebih keras lagi itu kalau milik kita sendiri nah karena milik kita sendiri makanya aturannya yang buat kita kemudian apa kita juga bisa merencanakan kapan kita libur kapan pulang jadi tidak harus duduk manis dari jam 8 misalnya sampai jam 4 sore nah itu kalau kita memiliki usaha sendiri kan kita bisa sewaktu-waktu itu kita bisa misalnya ada keperluan bisa keluar itu itu kalau kita mendirikan usaha sendiri jadi bisa menjadi bos bagi diri kita sendiri istilahnya menjadi bos kecil kemudian selain menjadi bos kemudian mendapat penghasilan yang potensial kita juga bisa mempekerjakan orang-orang yang sepemikiran artinya sepemikiran itu seide dengan kita jadi bisnis itu butuh seseorang yang visioner sebagai seorang pengusaha itu kita harus memiliki ide-ide yang visioner jadi visioner itu berarti mengikuti perubahan zaman kemudian ada juga tenaga yang sebagai manager tenaga yang sebagai teknisi itu harus ada nanti tetapi kalau misalnya semua kita yang urusi dari apa namanya membuat ide kita kemudian yang memanage juga kita kemudian kalau ada kerusakan kita sendiri yang membetulkan kemudian untuk memasarkan juga kita sendiri nanti akan sulit untuk berkembang taruhlah oke untuk awal usaha ini kita buka itu tidak masalah ya kita misalnya membuka sendiri sambil berjalannya waktu nanti kita akan berkembang lagi dan kita harus memiliki tenaga kerja atau memperkerjakan orang-orang kita akan mencari orang-orang yang sepemikiran atau seide dengan kita tadi jadi perlu memikirkan tipe-tipe orang yang akan kita pekerjakan kemudian selain itu alasan untuk memulai bisnis bisnis itu apa untuk meraih kesuksesan nah meraih kesuksesan ini apa indikatornya kesuksesan itu itu bisa apa orang sukses karena apa mendapatkan apa penghasilan yang banyak atau mendapatkan uang jadi sekalinya kita berhasil meraih kesuksesan maka kita akan merasa senang jadi kalau kita memiliki ide kemudian ide kita ini kita wujudkan menjadi sebuah usaha bisnis nah bisnis kita ini nanti akan berhasil akan meledak itu akan rasa senangnya itu akan berbeda jadi tidak hanya sekedar memperoleh atau mendapatkan uangnya saja tetapi apa yang kita rintis dari awal itu apa namanya akan menjadi besar itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri kemudian alasan yang kelima itu adanya perubahan jadi perubahan itu kalau kita memiliki bakat atau jiwa entrepreneur memiliki jiwa seorang wira usaha itu akan memikirkan bagaimana caranya untuk apa mengembangkan bisnis kita jadi kita selalu berpikir untuk mengikuti perubahan tadi jadi memikirkan ide-ide apa yang diperlukan konsumen di pasar itu sebetulnya apa jadi kita tidak boleh sesuai selera kita tetapi kita mengikuti selera pasar sehingga kita harus berpikir keras kita harus menganalisis yang dibutuhkan pasar itu apa kemudian kita juga akan memiliki pengalaman alasan untuk mendirikan usaha bisnis itu kita akan memiliki pengalaman dalam hal apa kalau misalnya kita mendirikan usaha waktu awal-awal tentu saja kan jarang ya seorang pengusaha itu dari awal langsung berhasil sukses maju itu jarang biasanya orang-orang yang sekarang sukses memiliki memiliki usaha menjadi seorang pengusaha yang sukses itu pada awalnya itu mengalami jatuh dan bangun atau mengalami kegagalan dari beberapa kegagalan tersebut maka nanti akan ada motivasi dalam diri kita untuk mengetahui kenapa saya gagal maka kita akan berubah kita ingin mengetahui kegagalan itu disebabkan apa itu kan dari pengalaman yang sudah ada kita ingin bagaimana caranya bangkit kemudian bisnis yang kita jalankan itu bisa berhasil itu pengalaman kemudian dari ide-ide bisnis yang ada kita mulai mengembangkan ide bisnis cara mengembangkan ide bisnis itu disini ada melihat adanya perubahan eksternal bisa menjadi peluang bisnis kemudian peluang bisnis bagi diri sendiri jadi adanya peluang bisnis itu bagi dirinya sendiri kemudian hobi yang jadi peluang bisnis jadi ide bisnis itu bisa karena hobi kemudian bisa jadi peluang bisnis bagi diri sendiri dan adanya apa perubahan eksternal kita mulai dari yang pertama sebelum kita lanjutkan kita lihat di live chat terlebih dahulu ada tambahan koneksi tidak ada kendala heri purwanti hadir juga bu heri purwanti kemudian widia nur cahyan ini bu heri ini kemarin sepertinya tidak tidak kelihatan jadi kalau untuk kalian yang misalnya minggu kemarin tidak ikut itu kalau misalnya ada tugas ikut mengerjakan saja tidak apa-apa mungkin karena ada apa namanya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan kemudian tidak mengikuti itu tidak apa-apa tapi nanti lihat videonya ulang kemudian ada tugas itu dikerjakan sambil lihat video jangan lupa di like and subscribe yang belum promosi dulu nah untuk ini apa namanya buhari kemarin yang misalnya tidak perangkat kalau ada tugas nanti bisa disesulkan kemudian ada Widyanur Cahyaningsi juga hadir Eva Septiana Trianto Sulu Mutiara Febi Darmawan dari manajemen Nurohim dan Topan Ramadan juga hadir ya ada banyak yang hadir kita lanjutkan untuk perubahan eksternal ya jadi perubahan kita mulai dari yang perubahan eksternal bisa menjadi apa peluang bisnis jadi mengembangkan ide bisnis itu dari adanya perubahan eksternal nah perubahan eksternal itu apa kita lihat disini perubahan eksternal menjadi peluang bisnis yang pertama dari apa perubahan di dalam industri perubahan industri itu misalnya apa kemajuan teknologi dan informasi misalnya atau sekarang ini kan kita memasuki industri 4.0 ya nah di industri 4.0 itu kan adanya teknologi dan informasi itu kan begitu cepat dengan menggunakan digitalisasi automatisasi nah itu kita harus mengikuti perubahan juga misalnya kita memiliki usaha yang harus apa packagingnya itu kalau dulu itu ya packaging itu kan zaman dulu saya itu ingat itu kan biasanya hanya pakai lampu kemudian dikasih apa bukan lampu api kemudian kita bungkus seperti itu di api itu kemudian jadi lengket nah sekarang kan teknologinya sudah berubah sekarang itu sudah ada flip on kemudian langsung bisa pakai alat itu untuk packagingnya nah itu juga akan menarik pembeli juga kemudian dikasih stiker logo-logo merk kita itu juga bisa menjadi apa namanya mengikuti perubahan kemajuan teknologi tadi kemudian bisa juga untuk yang di teknologi dan informasi itu apa adanya penggunaan internet jadi penggunaan internet itu juga merupakan peluang baru di dalam bisnis online sekarang kita bisa menjual produk mempromosikan produk ataupun jasa kita itu apa melalui online dengan medsos itu adanya perubahan di dalam digitalisasi dan otomatisasi kemudian peningkatan penggunaan komputer dan software karena ini bertempatan dengan kita masih apa namanya social distancing new normal ini kan kita dianjurkan untuk kalau tidak perlu sekali tidak dianjurkan untuk keluar segala aktivitas termasuk aktivitas bisnis itu kan dari rumah nah ini penggunaan internet itu kan meningkat tajam kemudian adanya perubahan eksternal tadi sudah yang kedua itu perubahan kebutuhan hidup nah perubahan kebutuhan hidup itu apa misalnya yang kedua itu adanya perubahan kebutuhan hidup jadi perubahan kebutuhan hidup itu contoh sederhananya kita di masa covid-19 ini kebutuhan hidup kita kan menjadi berubah jadi kebutuhan primer kita itu kan kalau dari secara teori itu kan ada sandang pangan papan sekarang kebutuhan primer kita itu termasuk di dalamnya apa kebutuhan tentang kesehatan kesehatan itu juga merupakan kebutuhan primer sekarang karena dengan kita sehat kita bisa melakukan aktivitas kita bisa makan dengan enak berarti sekarang ini kesehatan juga sudah menjadi kebutuhan primer jadi kebutuhan perubahan kebutuhan hidup ini maka memicu adanya peluang bisnis baru dengan adanya WFH itu ada kebutuhan hidup yang baru juga perubahan adanya kebutuhan hidup kemudian timbul naluri bisnis tersebut di era masa covid ini itu mengenai perubahan kebutuhan hidup jadi kebutuhan makan kita itu pun sekarang juga bisa kita penuhi dengan pemesanan lewat online kemudian go food itu perubahan kebutuhan hidup pemenuhannya dengan secara online kemudian yang ketiga mengembangkan apa namanya ide bisnis secara eksternal itu adanya aturan yang berubah nah aturan yang berubah itu contohnya apa kalau aturan itu kaitannya dengan pemerintah jadi pemerintah menekankan pentingnya pola hidup yang sehat misalnya seperti itu apalagi di masa pandemi ini selalu memakai masker kemudian selalu apa membawa hand sanitizer di setiap kesempatan karena tanpa kita sadari itu penyebaran virus covid ini ternyata juga bisa dari fingerprint itu juga bisa atau kita pergi ke ATM itu juga bisa makanya aturan ini harus kita taati dari pemerintah ini adanya perubahan perubahan aturan ini maka menimbulkan peluang adanya bisnis baru tersebut kemudian adanya perubahan selanjutnya itu perubahan ekonomi jadi perubahan ekonomi itu 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 juga menyangkut adanya aturan pemerintah PSBB kemarin adanya pembatasan sosial berskala besar jadi pertumbuhan ekonomi itu kan menjadi apa namanya ikut terdampak juga dengan adanya PSBB itu tetapi di satu sisi itu juga akan menciptakan apa peluang baru bagi orang-orang yang mampu membaca peluang adanya perubahan ekonomi di satu sisi itu di sisi yang lain kita ambil hikmahnya kita ambil positifnya itu juga bisa mendatangkan apa peluang bisnis baru gaya hidup kita akan menjadi berubah di masa new normal sekarang ini karena adanya apa namanya pandemi ini pertumbuhan ekonomi kan di awal-awal kemarin pertumbuhan ekonomi negara bahkan bukan hanya di negara kita di dunia itu kan merasa sangat tajam nah kemudian setelah new normal ini kemudian mulai bangkit lagi untuk melakukan tatanan baru lagi karena kita tidak mungkin akan menunggu sampai virusnya itu hilang tetapi kita harus bersahabat dengan adanya virus covid ini tetapi harus dengan aturan dengan protokol kesehatan harus diterapkan tadi sehingga roda perekonomian tetap berjalan kebutuhan hidup kita juga akan tetap terpenuhi itu adanya pengaruh eksternal di perubahan ekonomi kemudian ada juga perubahan apa namanya selain ekonomi itu adanya perubahan politik jadi perubahan politik ini berarti kondisi apa politik suatu negara itu juga akan mempengaruhi misalnya apa pekerjaan pekerjaan yang berkaitan dengan apa tenaga-tenaga profesional yang dipasok itu ya bekerja sama dengan ahli di bidangnya jadi adanya pelatihan kemudian apa dukungan dari pemerintah itu nanti akan bisa dikembangkan jadi perubahan politik yang terjadi menimbulkan adanya peluang bagi penyedia jasa keamanan dan lembaga pendidikan keamanan kondisi politik itu kan diharapkan nanti menjadi aman misalnya adanya CCTV kemudian penerapan aturan makanan mungkin membuat adanya peluang bisnis baru transportasi kemudian penyimpanan dan kontrol kualitas itu juga akan perlu dilakukan perubahan kemudian yang terakhir itu secara eksternal itu adanya perubahan bisnis pasca covid jadi pasca covid nanti ini setelah berbulan bulan adanya virus covid ini kemudian ini mengalami ini sekarang baru tahap di new normal dulu karena masih ada ya jadi pascanya kan sekarang ini di tahap new normal nah usaha yang kemarin contohnya misalnya usaha pariwisata usaha pariwisata selama 4 bulan 5 bulan terakhir ini kan benar-benar apa terganggu ya sangat berpengaruh sekali dengan adanya covid itu nah mulai pasca covid di era new normal ini bagaimana pariwisata itu bisa menggeliat lagi bisnis perhotelan itu bisa tumbuh lagi nah ini perlu dibuat apa namanya cara supaya usaha bisnis di pariwisata dan perhotelan ini tidak stagnan jadi mulai mulai lagi ditumbuhkan ya dengan menjaga social distancing jadi tetap tetap ada jadi hotel-hotel sudah mulai menerima tamu itu jadi dengan peraturan yang dijalankan itu tetap ada kemudian bisnis rental ini sekarang juga sudah mulai kemudian ada ada juga apa selain bisnis mobil apa rentalan mobil kemudian apa motor online itu juga bisa seiring dengan adanya apa kebutuhan sarana dan transportasi kemudian yang tidak kalah penting juga adanya apa bisnis kuliner tersebut jadi pasca covid itu bisnis kuliner dalam hal ini kuliner yang restoran-restoran itu ya jadi rumah makan restoran-restoran yang menyediakan makanan-makanan khas-khas etnik atau daerah tertentu itu mungkin bisa memberikan promosi-promosi untuk pengunjung bisa datang kembali karena selama ini kan pemesanan dengan online dengan go food pengantaran go food ini mulai dipikirkan supaya pengunjung atau konsumen itu datang ke rumah makan tetapi dengan social distancing misalnya itu sudah banyak dilakukan kalau kita lihat di luar negeri di dalam negeri juga sudah mulai ada apa namanya restoran-restoran atau rumah-rumah makan itu yang menerima pengunjung atau tamu dengan social distancing itu perubahan secara apa namanya eksternal tadi ya kemudian perubahan yang kedua peluang bisnis bagi diri sendiri peluang bisnis bagi diri sendiri ini apa yang pertama itu apa membuka bisnis kuliner sendiri jadi artinya hobi kita memasak maka kita membuka bisnis kuliner atau mungkin dari pengalaman sebelumnya menjadi koki di hotel atau menjadi koki di rumah makan atau restoran besar nah kita sudah merasa memiliki kemampuan maka apa kita membuka bisnis kuliner sendiri ini menjadi peluang bisnis bagi diri sendiri atau kita bekerja di penggel mobil kemudian kita sudah tahu cara caruk beloknya kita membuka usaha penggel sendiri itu juga bisa kemudian bisa juga kita membuka bisnis salon kecantikan atau bisa juga tata rias tata busana yang tadinya kita ikut bekerja di salon atau yang tadinya kita bekerja di konveksi itu kita bisa dari pengalaman bekerja itu kita bisa menirikan usaha membuka salon sendiri atau membuka Tyler atau Modesto sendiri kemudian bisnis perbengkelan tadi juga sudah itu untuk peluang bisnis diri sendiri bagi diri sendiri itu artinya dari hobi ataupun pengalaman kita bekerja di tempat lain itu bisa mendatangkan peluang bisnis kita sendiri kemudian mengembangkan ide bisnis itu dari hobi yang menjadi peluang bisnis jadi ini kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya itu hobi sebagai youtuber kita sebagai contoh untuk youtuber ini sekarang kan banyak contohnya ya ada Raffi Ahmad kemudian ada Pak Imwong atau yang awal-awal itu ada Atta Halilintar bahkan yang bukan artis-artis yang maksudnya masyarakat biasa yang tadinya tidak dikenal kemudian menjadi dikenal sukses sebagai youtuber dengan penghasilan memiliki penghasilan itu juga ada yang dari masyarakat biasa itu juga ada kalau kemarin saya contohkan siapa ya keke itu ya itu juga kan dari masyarakat biasa kemudian hobi sebagai freelance ya freelance itu apa freelancer itu kalau freelance itu jadi kita bekerja itu apa secara lepas atau secara freelance itu jadi melakukan pekerjaan itu secara lepas artinya kalau pekerjaan sudah selesai sudah kita sudah tidak ada kontrak lagi dengan klien atau orang yang menyewa jasa sebagai freelance kita jadi misalnya kalau kita hubungan dengan sekarang misalnya jasa freelance misalnya yang senang komputer misalnya membuatkan website website itu juga bisa atau membuatkan cara mempromosikan produk produk kalau orang orang tua di generasi apa egg atau yang sebelumnya baby baby bomber itu kan ini apa namanya untuk masalah teknologi informasi mungkin kan sulit untuk membuat sendiri itu bisa dengan ini mempekerjakan pekerja freelance ini jadi kita minta tolong untuk dibuatkan web atau kita membuatkan web untuk promosi produk kita itu bisa jadi jika pekerjaan selesai maka kontrak pun juga akan selesai kita akan mendapatkan imbalan itu banyak sekali sekarang jadi jamnya tidak terikat karena biasanya membuat seperti itu tidak perlu berjam-jam hanya sebentar saja itu sebagai freelance kemudian bisa juga memelihara binatang lebih karena memelihara binatang itu kemudian timbul ide baru mendirikan pet shop hobi berkebun itu hobinya jadi kalau kita menanam tumbuhan itu kadang tanganan jadi kita hobi berkebun maka kita bisa kalau sekarang lagi musim aglonema itu yang hobi berkebun jadi kita bisa membuat tanaman aglonema itu bagaimana caranya supaya menjadi tunasnya bisa berkembang terus bisa kita pecah-pecah yang hobi berkebun atau hobi dandan hobi berias itu juga bisa menjadi tutorial cara cantik kita bisa membuat vlognya kemudian hobi memasak itu juga bisa kita kita buat videonya tutorial memasak dan lain-lain jadi untuk yang hobinya itu membuat video-video itu bisa dimanfaatkan menjadi peluang bisnis nah sekarang faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan bisnis itu disini ada faktor budaya faktor ekonomi faktor hukum dan politik dan faktor lingkengan jadi kalau kita mendirikan usaha bisnis itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya kalau bisnis kita itu dikatakan berhasil atau tidak nantinya diantaranya itu ini ada faktor budaya ekonomi hukum kemudian lingkungan untuk faktor budaya itu mencerminkan apa dalam suatu negara itu budaya itu mencerminkan keyakinan yang dipegang jadi budaya ini kan sesuai tradisi masyarakat sekitar misalnya kalau di Jawa di Solo contohnya di Solo atau di Jogja itu misalnya ada budaya sekatenan misalnya kemudian ada budaya penjelang puasa itu itu juga ada atau budaya suron suronan itu ya tahun baru Islam itu kan itu juga ada budaya-budaya masyarakat sekitar itu yang perlu dipegang teguh jadi orang yang tumbuh di komunitas tertentu misalnya di budaya Solo atau Jogja itu kan hampir sama maka terbentuk atas dasar kepercayaan seperti itu sehingga budaya itu akan mempengaruhi cara berpikir sebagai seorang konsumen budaya mempengaruhi cara berpikir konsumen dalam memilih dan menggunakan produk tertentu jadi misalnya seorang wanita itu bertransaksi di publik itu misalnya itu menjual barang kalau dulu di zaman yang budaya yang dulu itu kan gak boleh seperti itu tapi dengan perubahan zaman sedikit mulai sedikit itu sekarang wanita itu sudah gak masalah apa namanya menjual barang itu gak apa-apa kalau dulu istilahnya apa tabu gitu ya kemudian ada juga budaya budaya-budaya lain misalnya tarian musik misalnya seperti itu sehingga menciptakan bisnis apa kalau untuk yang tarian pemandu wisata di dalam suatu daerah misalnya ada di tempat wisata tentang budaya nah disitu ada pemandu wisatanya yang menjelaskan misalnya nah itu bisa menjadi peluang bisnis pengaruh budaya tadi ya untuk dari sisi pariwisatanya kemudian faktor selain budaya itu adanya faktor ekonomi kalau faktor ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan bisnis itu merujuk pada kegiatan dimana orang-orang bisa menghasilkan suatu pendapatan jadi secara ekonomi bagaimana di masyarakat itu bisa menghasilkan suatu pendapatan kalau di negara yang misalnya negara berkembang seperti di negara kita ini itu juga akan berbeda dari sisi faktor ekonominya ya misalnya kadang-kadang ada yang di apa di istilahnya itu di apa ya ditabukan misalnya kayak binatang itu ya atau di daerah Sulawesi Selatan itu disana ada pusat peternakan sapi misalnya nah dari potensi itu maka di bidang peternakan sapi kemudian pertanian itu di daerah sana berarti lebih banyak orang yang di daerah Sulawesi itu lebih banyak peternakan sapi dan pertanian sehingga daerah tersebut kurang menarik untuk industri dengan teknologi tinggi atau investasi bisnis misalnya seperti itu atau mungkin di daerah daerah seperti di Jawa itu itu juga masih banyak pertanian itu itu juga banyak penduduknya yang di daerah pinggiran pinggiran tapi kalau yang sudah di daerah perkotaan itu sudah mengalami pergeseran karena banyak industri-industri didirikan kemudian faktor lain selain budaya kemudian ekonomi tadi jadi negara yang berkembang yang pendapatan penduduknya itu mulai meningkat itu ada permintaan yang besar untuk barang dan jasa dari negara yang berkembang yang mulai tumbuh itu banyak permintaan akan produk-produk barang dan jasa sehingga disitu banyak industri-industri yang didirikan tentu saja hal ini akan meningkatkan permintaan uang sehingga berujung pada terciptanya bisnis-bisnis baru yang bermunculan sekarang di negara Indonesia kita itu seperti itu jadi negara yang berkembang penduduknya apa namanya padat mulai tumbuh banyak sekali kebutuhan dan permintaan akan suatu barang ataupun jasa nah disini kita bisa membidik peluang-peluang bisnis tersebut sebentar kita lanjutkan lagi itu dari sisi-sisi faktor budaya faktor ekonomi kemudian ada faktor hukum dan politik jadi kalau faktor hukum itu melindungi ya jadi dari sisi hukum kalau mendirikan bisnis itu harus jelas dulu dasar dasar hukumnya harus ada kalau kita lihat kemarin itu kan banyak sekali retail-retail endomart apa alfamart itu kan didirikan nah ternyata itu izin pendiriannya secara hukum ternyata belum ada sehingga sekarang ini kan banyak banyak sekali retail-retail itu yang ditutup karena ternyata izinnya belum keluar nah itu atau pembatasan misalnya dari kebijakan kepala daerah setempat karena untuk melindungi pedagang-pedagang kecil di pasar sehingga harus ada izin yang jelas kalau kita membuka usaha bisnis juga seperti itu nanti jadi kalau bisa izinnya itu harus jelas sehingga di kemudian hari tidak akan mengalami masalah demikian juga dengan politik politik tadi juga menyangkut adanya kondisi keamanan suatu negara jadi kalau kondisi politik keamanan suatu negara itu bagus maka akan banyak investor-investor yang masuk untuk datang untuk menanamkan modalnya untuk bergabung untuk mendirikan usaha itu itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha bisnis kita kemudian yang terakhir ada juga faktor lingkungan nah faktor lingkungan ini termasuk apa lokasi bisnis yang menentukan distribusi bahan mentah dan produk yang sudah jadi nah ini biasanya kalau kebanyakan orang-orang yang membuka usaha baru terutama yang industri dimana ada pendirian pabrik-pabrik itu biasanya dipilih di suatu daerah atau yang faktor produksinya itu masih murah seperti untuk biaya SDM-nya karena kalau faktor produksinya biayanya murah itu kan berarti akan mengurangi kos yang dikeluarkan nah itu biasanya seperti itu juga perlu diperhatikan lingkungan sekitar bisnis itu aman atau tidak banyak terjadi pencurian akan mengganggu keamanan juga sehingga harus dibutuhkan faktor lingkungan yang kondusif untuk usaha bisnis kita itu bahan materi kita ya sekarang coba masih ada waktu tidak ya ini ya kita lihat dulu sekarang masih ada waktu per 4 jam ya coba ini dari usaha bisnis yang sudah kita jalankan bukan kita jalankan dari ide bisnis yang sudah kalian tulis kemarin itu kira-kira faktor-faktor apa yang berdampak bagi pengembangan bisnis yang yang akan dijalankan itu jadi misalnya kemarin kan ada yang membuat ide bisnis kuliner membuat ide bisnis yang saya baca itu yang kemarin itu usaha bisnis peralatan pendakian ya kemudian usaha bisnis nasi berkat nah itu coba dituliskan faktor-faktor apa saja yang sudah dijelaskan tadi ada faktor budaya kemudian ada faktor lingkungan faktor ekonomi kemudian hukum dan politik itu dampaknya apa bagi pengembangan bisnis ke depan itu jadi untuk bahan diskusi kita ya iya Bu Eri minggu kemarin materi peluang bisnis ya silahkan nanti ya Bu Eri disusulkan ini coba ide ide bisnis yang sudah ditulis yang sudah ditulis kemarin dampaknya apa bagi kelanjutan usaha usaha bisnis ke depan jadi dari sisi sosial budaya kemudian dari sisi ekonomi dari sisi lingkungan kemudian dari sisi hukum itu dampaknya apa pendirian usaha pembukaan usaha bisnis tersebut coba ide bisnis yang sudah dituliskan kemarin dampaknya apa bagi kelanjutan bisnis ke depan bagi masyarakat jadi dampak di sini positif negatifnya ya jadi dari ide bisnis yang sudah ditulis kemarin dampaknya apa atau positif negatifnya bagi kelanjutan perkembangan bisnis ke depan bagi masyarakat sekitar jadi kalian sudah menulis ide bisnis sesuai dengan yang ada di pikiran kalian masing-masing kira-kira dampaknya apa ke depan itu bagi masyarakat sekitar tolong dituliskan di live chat bu heri purwanti kemudian topan romadun romadun nurahim febi darmawan mutiara selvi trianto eva septiana widya nur cahyan ningsih kemudian ardian tegar ristiawan dari kewirausahaan ahmad adi cahyano sony project hari tadi kira-kira bagi perkembangan usaha bisnis ke depan bagi masyarakat itu dampaknya apa dampak positif maupun negatifnya misalnya kalian sudah memiliki ide ingin membuka bisnis kuliner misalnya atau ingin membuka salon kalau bu heri ini sudah punya usaha ya bisnis kecil ini nah ini dampaknya apa bu bagi perkembang apa masyarakat sekitar itu untuk ke depannya itu dampak positif negatifnya apa kita tunggu dulu ya untuk menuangkan ide-idenya silahkan kalian tuliskan disitu sebagai bahan diskusi kita di bisnis yang sudah ditulis kemarin faktor-faktornya apa yang bisa berdampak bagi pengembangan bisnis ke depan bagi masyarakat itu apa sisi dampak positif dan negatifnya apa ayo tolong dituliskan ya sudah dapat ide belum sudah dapat jawaban benny tunggu ya jadi kalau kemarin itu coba ini lihat di youtube ya di apa namanya email feby darmawan ini kemarin idenya apa sambil dipikirkan dulu benny mau lihat email emailnya yang kemarin arwin tanjung masuk enggak ini arwin tanjung kita lihat dulu coba di live chat sudah ada yang menuliskan jawabannya barangkali untuk diskusi kita ide besnis membuka salon kecantikan dampak positifnya di masyarakat sekitar tidak bingung kalau mau dandan atau mau hajatan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar ini termasuk dampak positif di budaya kemudian di ekonomi atau di hukum atau lingkungan jadi pilih salah satu saja tidak harus semua jadi kalau misalnya kita sebagai contoh misalnya kita membuka usaha warung makan nasi berkat itu misalnya itu kan segmennya ini ya tertentu ya untuk nasi berkat itu tidak semuanya suka juga sih tapi sebenarnya masih bisa umum juga dampaknya apa dampaknya bagi lingkungan sekitar apa sisi positifnya apa bisa apa mendapatkan apa kebutuhan makan misalnya kan itu dampak positifnya bagi lingkungan sekitar yang membutuhkan apalagi kalau misalnya pendirian warung makan itu di sekitaran pabrik atau sekolahan atau perkantoran itu kan berarti dampak lingkungan sekitar itu mendapatkan kemudahan akses untuk mencari makan misalnya kayak gitu kalau oh ya kemarin juga ada yang mau mendirikan apa namanya persewaan alat musik nah kalau persewaan alat musik atau membuat rekaman kemarin juga ada yang membuat rekaman 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 itu itu kan akan berdampak negatif juga selain dampak positif dampak negatifnya apa mungkin akan membanggu masyarakat sekitar itu bisa juga budaya dan ekonomi dari sisi budaya dan ekonomi dampaknya riski norafik es krim jamu membuat anak-anak jadi suka jamu bisa juga itu dampak apa dampak positifnya dari sisi apa bagi masyarakat dari sisi apa ini budaya juga bisa jadi membudayakan apa namanya anak-anak mencintai jamu itu juga bisa kalau dulu kan biasanya jamu itu yang mengkonsumsi orang-orang tua nah jamu dibuat supaya itu bukan apa mindsetnya itu jamu itu untuk orang tua jadi es krim ternyata rasa jamu misalnya es krim beras kencur misalnya nah itu bagus itu membuat es krim rasa beras kencur jadi orang-orang minum jamu beras kencur tetapi es krim rasa jamu beras kencur nah itu riski norafik ya kemarin yang punya itu dampak positifnya ya bagi pengembangan bisnis ke depan itu itu juga jadi sehat es krim jahe itu bisa itu riski norafik itu diwujudkan itu es krim rasa jahe kan belum ada selama ini kalau es krim rasa susu rasa coklat es krim rasa buah nah es krim rasa jamu itu sebetulnya bukan jamu kalau jamu kan cenderung pahit ya kalau beras kencur itu kan gak pahit kune rasem itu kan gak pahit minuman tradisional mungkin ya es krim tradisional es krim rasa tradisional apa nanti dibuat apa merek judul yang menarik risk kiner itu itu bagus itu risk kiner ya bisa di soalnya ini nanti dari ide bisnis kita ini nanti ke depan kita akan membahas materi lain mengenai konsep bisnis dari ide bisnis ini kita buat konsep bisnis berkelanjutan nanti kemudian Witya Retno ide bisnis makanan tradisional dampak positif faktor budaya masyarakat milenial lebih mengetahui berbagai jenis makanan tradisional yang sudah mulai tergantikan oleh makanan modern ya Witya Retno kemarin saya baca di tugas yang kelima itu jajanan tradisional itu ya atau makanan tradisional itu bisa juga itu dengan packaging yang menarik itu ya itu juga akan membuat ini dengan warna-warna yang menarik kemudian packagingnya juga menarik anak-anak milenial itu jadi menyukai klepon itu ya bukan makanan tradisional itu ya kemudian apalagi selain klepon banyak kan yang dari ubi misalnya kan cenil klepon dan lain sebagainya itu getuk nah itu bisa juga ini sudah sudah mulai apa ide-ide bisnisnya sudah pada bagus-bagus ini memang ini kan ide bisnis dari yang sudah ada kita replikasi ya istilahnya meniru tetapi dari replikasi itu kita buat yang unik dari milik kita itu es krim itu kan sudah banyak dijual oh es krim apa namanya rasa minuman tradisional rasa es krimnya rasa aroma namanya apa ya itu rasa jamu itu bisa bisa juga itu kemudian trianto trianto yang kemarin nasi berkat itu ya untuk bisnis nasi berkat dampak positif masyarakat mudah menemukan makanan tradisional yang saat ini cenderung menurun permintaan karena adanya makanan masak ini petani apa petani pohon ya maksudnya petani pohon jati bertambah penghasilan ya betul karena sekarang itu kan kecenderungannya kita ke apa masakan-masakan yang fast food itu ya jadi cepat saji itu atau makanan-makanan pasta dari barat itu kan kesukaan anak-anak milenial sekarang itu atau minuman-minuman boba-boba itu kan kesukaannya sekarang itu atau minuman tai teh nah itu bisa dikembangkan ini trianto juga bisa nasi berkat dampak positifnya masyarakat mudah jadi lebih apa mengenali budaya kita sebelum nanti jangan-jangan nanti diklaim juga oleh negara lain kita jadi bingung juga nanti ya jangan sampai seperti itu nasi berkat itu sebenarnya sangat sederhana sekali ya nasi berkat itu kan nasi oseng nasi bihun kemudian ada daging atau ada telur yang dipindang itu kan jadi tergantung variasi masing-masing sesuai harga ada harga nanti ada rupa istilahnya kalau harganya apa anak kos itu juga secukupnya tapi kalau nanti dengan laut terik daging tentunya harganya juga beda kemudian Bu Heri Purwanti apa ini di bidang budaya melestarikan budaya tatarias pengantin warisan luluhur kita ya benar jadi kalau sekarang ini kan banyak sekali makeup-makeup pengantin itu kan banyak yang pakai ini ya ala makeup artis itu ya Bu jadi kadang-kadang makeup-makeup yang apa dari tradisi jawanya itu kadang-kadang orang lebih pengen praktisnya mungkin ritual-ritualnya itu itu juga bisa menjaga warisan budaya itu dampak positifnya di bidang budaya Hananmu untuk bisnis ceker tatu ya Hananmu kemarin menuliskan ide bisnis ceker ya tatu tanpa tulang ya faktor ekonomi untuk target ke depan pengembangan kejasa lalu mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat untuk ikut berjualan ceker tatu dan membuka franchise di skala kecil bisnis ceker tanpa tulang ini maksudnya apa ceker kremes apa ceker remuan itu ceker yang di apa digeprek itu banyak sekarang soalnya ceker itu ya ada ceker ceker mercon ada kan istilah ceker mercon itu ya di bumbu pedas itu ada juga ceker yang digoreng kremes itu juga ada banyak-banyak sekali variannya itu kalau untuk ceker itu topan ramadhan ide bisnis jual kaos kaki dampak positif mempermudah masyarakat khususnya pegai pabrik dan anak sekolah karena dekat dengan lingkungan industri dan sekolah ide bisnis jualan kaos kaki ini kalau hanya sekedar kaos kaki biasa itu sudah biasa ya dibuat yang unik apa kaos kaki dengan apa namanya gambar-gambar misalnya apa kalau gambar kartun juga sudah biasa mungkin gambar-gambar ini kita apa siu-siu atau apa bintang misalnya kalau anak sekolah tapi harus putih kaos kaki ya nggak bisa macam-macam ya kalau untuk ke sekolah ada lagi yang memberikan apa namanya ikut partisipasi di live chat ini untuk diskusi kita mengenai ide bisnis kita itu berdampak pada apa saja positif dan negatifnya bagi masyarakat lingkungan budaya sosial hukum ekonomi Arjuna Ramadhani hadir ya baru hadir ya Arjuna silahkan bergabung untuk menuliskan dampak dari ide ide bisnis hananmu ceker yang diambil tulangnya lalu digoreng crispy oh ya berarti kayak itu ya apa namanya kayak tempat dipusat oleh-oleh itu ya ceker crispy paru crispy itu uniknya kita makan tinggal makan tidak perlu ribet untuk memisahkan tulangnya ya bisa jadi tapi bisa diversifikasi produk juga jangan hanya ceker tatu yang hanya goreng crispy mungkin bisa dengan gurih rasanya variannya rasa gurih pedas manis itu bisa belum ada ceker manis itu yang belum ada adanya ceker crispy atau ceker mercon pedas ceker manis belum ada itu bisa untuk ide baru ini dari beberapa ide yang kalian tuangkan ini bisa nanti BNI harapkan bisa menjadi peluang bisnis yang di apa aplikasikan ya diwujudkan ya karena setelah kita ini sekarang di materi ini kan memulai bisnis dengan ide bisnis jadi dari yang masih memiliki ide-ide bisnis karena ada ada yang di jawaban tugas kelima kemarin ide-ide bisnisnya masih banyak coba dikerucutkan pilih satu atau dua yang mana yang paling disukai dan menjadi peluang yang menjanjikan di masa depan jangan hanya asal ide bisnis saja tetapi untuk ke depannya tidak bisa berkelanjutan jadi kita punya ide-ide bisnis tetapi ide-ide bisnis tersebut berkelanjutan di masa depannya itu masih tetap bisa eksis nanti minggu berikutnya kita akan membahas mengenai konsep tadi konsep dari bisnis yang sudah menjadi ide-ide bisnis itu kita jadikan konsep bisnis nanti atau kalau yang sudah memiliki usaha bisnis kayak Bu Heri ini kan sudah memiliki salon atau Bu Heri lebih cenderung ke tata rias kalau salon salon-salonnya rame tidak itu bisa dikembangkan Bu Heri nanti jadi konsep bisnisnya bisa lebih dikembangkan lagi itu mungkin barangkali untuk diskusi kita nanti ya karena kalau saya lihat ini respon dari diskusi ini kalian sudah memahami dari ide bisnis ini ke depan nanti akan dampak pengaruhnya positif negatifnya apa bagi masyarakat sekitar itu apa dampak budayanya apa itu sudah ada ya beberapa yang menarik juga untuk ide-ide bisnisnya ini nah ini diharapkan nanti di akhir perkulian kita akhir semester ya maksudnya seperti yang sudah pernah BNI katakan bahwa nanti akan ada yang tidak ya mungkin tidak semuanya tetapi ada yang bisa diwujudkan nanti beberapa dari ide-ide kalian ini nanti yang benar-benar bisa diwujudkan harapannya seperti itu nanti ya karena kita mempelajari pengantar kewirausahaan ini nanti kan diharapkan nanti bisa memujudkan ide-ide bisnis peluang bisnis yang ada ini menjadi sebuah bisnis plan itu ya kita sudah 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 satu jam ya ternyata ya nah sekarang kita lanjutkan tugas apa sekarang untuk kalian apa tugasnya quiznya apa oh ini sebenarnya masih ada ya masih ada satu lagi melindungi ide-ide bisnis jadi ide-ide bisnis yang kita jalankan itu harus dilindungi ya secara hukum itu ya sedikit lagi ini ya jadi penemuan-penemuan ide-ide itu harus dilindungi ide atau logo produk atau nama produk itu kalau misalnya usaha bisnis kita nanti sudah berjalan itu harus kita lindungi jadi ide itu merupakan apa kekayaan intelektual jadi nanti ada hak kekayaan intelektual kalau bisnis kita sudah berjalan maju nanti maka apa menjadi hak kekayaan intelektual kita nah nanti bentuknya bisa dilegalkan atau dipatenkan jadi misalnya ada hak patent hak patent itu diberikan kepada seseorang karena penemuan biasanya ya jadi penemuan-penemuan baru kalau merek dagang itu merek dari produk yang kita jual jadi simbolnya yang digunakan dalam perdagangan apa penjualan kita itu apa kalau kita sudah memiliki usaha bisnis tentunya kan kita memiliki merek nah itu merek dagang itu juga nanti harus dilindungi kalau usaha kita itu nanti sudah maju kemarin sudah saya contohkan ya ayam gepreknya bensu itu kan ternyata sudah ada yang mematenkan akhirnya bensu malah kalah kan waktu itu padahal mungkin lebih duluan bensu misalnya seperti itu kemudian ada hak cipta kalau hak cipta itu biasanya di bidang seni ya jadi menciptakan lagu misalnya seperti itu itu ada hak ciptanya itu perlu dilindungi dari ide-ide apa bisnis kita itu kalau misalnya nanti untuk apa memberikan perlindungan kalau di masa depan itu menjadi usaha bisnis yang maju nah ini sekarang tugas atau quiznya ini membuat daftar pro dan kontra dari ide bisnis kita jadi dari ide bisnis yang sudah kalian tuliskan dibuat daftar pro dan kontranya caranya dengan analisis SWOT ya jadi analisis SWOT kalian sudah tahu kan jadi SWOT itu S itu strengthnya kekuatannya apa dari ide bisnis yang kalian pilih pilih satu saja ya strengthnya apa jadi kalian sekarang memilih satu dari ide bisnis yang kalian memiliki dari sekian ide-ide yang sudah dituliskan kemarin misalnya kemarin mengerucut tinggal dua pilih satu sekarang kemudian strengthnya apa kekuatannya apa kemudian W nya atau weaknessnya kelemahannya apa oh opportunity-nya apa peluang jadi peluang untuk apa bersaing dengan produk yang sudah ada peluang untuk berkembang atau menjadi tumbuh lebih maju lagi itu ada trade-nya ancamannya apa kalau misalnya kalian mendirikan usaha bisnis tersebut ancamannya yang akan terjadi apa misalnya banyak pesaing yang sudah ada itu ancaman kemudian untuk mengatasi ancaman itu kan namanya pro dan kontra strength pasti ada strength kekuatannya nah kelemahannya kelemahannya apa kemudian kesempatan peluang untuk majunya bagaimana dan ancamannya itu nanti dibuat secara sederhana analisis SWOT-nya disitu dibuat daftar dan mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman bagi bisnis yang akan dijalankan kemudian diidentifikasi trend di masa depannya seperti apa jadi peluang trend bisnis tersebut di masa depan itu seperti apa apa ada peluang ceruk pasar dari apa yang ada sekarang ini dengan yang akan populer di masa depan jadi ceruk pasar itu kan pasar yang yang dituju itu khusus atau secara umum segala umur apakah bisa mengisi ceruk pasar yang khusus tadi itu ya tugasnya untuk tugas bisa dipahami ya deadline tetap ya deadline kemarin apa sabtu ya sabtu PRB ini nanti minggu dan senen itu bisa koreksi ada yang ditanyakan soal tugas atau quiznya coba direspon dulu untuk tugasnya sudah bisa dipahami belum ada yang mau ditanyakan atau tidak kalau ada yang mau ditanyakan saya tunggu dulu kalau sudah paham kita akhiri dulu ayo ada yang ditanyakan enggak Hananmu Arjuna yang baru hadir tadi yang baru bergabung tadi bisa paham ya untuk tugasnya Topan Heri Perwanti Trianto Widya Retno Rizki Nur kemudian Rova Topan Romadon Nur Rahim Febi Darmawan Mutiara Selfie Eva Septiana Widya Nur Cahya Ningsih Ardian Tegar Ahmadi Cahyono Sony Project Mahmud Mayruddin Dian Budi dan Widya Retno ada Dewi Yulianti juga Hananmu Hanisya Hanisya Nur untuk tugasnya sudah paham belum kalau kalian sudah paham ini enggak ada yang ditanyakan berarti sudah paham ya kita akhiri dulu kalau tidak ada yang ditanyakan kita akhiri dulu tugasnya nanti kalau masih ada yang bingung bisa lihat via WA ditanyakan bisa enggak apa-apa oke terima kasih untuk partisipasinya pada malam hari ini untuk mahasiswa semester 1 yang mengikuti perkulian pengantar kewirausahaan pada malam hari ini mudah-mudahan materi kita pada malam hari ini selalu yang saya ingatkan bisa menambah apa motivasi pada diri kalian ya untuk mewujudkan membuka usaha bisnis nantinya kalau tidak ada yang ditanyakan lagi kita akhiri dulu terima kasih untuk partisipasi semuanya kurang lebihnya Bu Eni mohon maaf selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam